Dengan semua ini, kami hanya memfasilitasi untuk menjelaskan pria antrop, pria ini kecil. Tidak, partai politik menguras banyak. Terus selesai masih ada lagi penataan datil. Terus selesai sudah masuk kepada persiapan pemungutan suara. Kehatan saya mengingatnya kekuris. Jadi jumlah BPPD, bilangan pembagi penduduk, sepakat Pak Sopyan? Tidak, sepakat Pak Sopyan. Tepakat atau bagian kecamatan untuk menjadi 132. Sekarang kita lihat peringkat pertama yang sisanya paling... Alokasi kursi anggota BPPD Kota Tegal itu ada 7,977. Yang pas ya, 30 ya. Di Kota Tegal, pemilu tahun 2024 di Kota Tegal itu masih sejumlah 4 tapil. Seperti dengan pemilu 2019 dan jumlah kursinya pun masih 30 kursi. Kenapa? Karena sesuai dengan keputusan KPU nomor 457 tahun 2022 bahwa jumlah penduduk data agrik-agrik pendudukan yang kita terima dari KPU RI adalah sejumlah 290.870 jiwa. Jadi untuk alokasi kursi di Kota Tegal masih sama dengan pemilu 2019 sejumlah 30 kursi. Ada pun penamaan tapil sesuai dengan PKPU 6 2022 Pasal 14 di mana penamaan tapil diambil dari Ibu Kota Kabupaten Kota. Dengan demikian di Kota Tegal adalah diawali untuk tapil pertama adalah di Tegal Timur. Tapil pertama Tegal Timur dilanjutkan dengan searah jarum jam berarti ada tapil 2 di Tegal Selatan, tapil 3 Margadana, dan tapil 4 di Tegal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.